10 Kebiasaan Wanita Yang Menunjukkan Dia Suka Padamu Meski Terlihat Cui Dalam hubungan percintaan kalian, pernahkah kalian merasa bingung dengan sikap seorang wanita? Sikap wanita yang terkesan cuat, tetapi kamu juga merasa ada sesuatu yang berbeda darinya. Di video kali ini dan di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas 10 kebiasaan wanita yang menunjukkan dia suka padamu meskipun coik. Simak video ini sampai habis, siapa tahu ada beberapa kebiasaan yang menunjukkan ketertarikan. Namun, kamu tidak mengetahui dan tidak menyadarinya. Tetapi, sebelum masuk ke inti pembahasannya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, Dukung dan bantu kami dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Yang pertama, sering memperhatikanmu dari jauh. Mungkin dia jarang berbicara atau bersikap hangat secara langsung. Tetapi, kamu sering melihat dia memperhatikan gerak gerikmu dari kejauhan. Atau, terkadang mendengarkan saat kamu berbicara dengan orang lain. Dan secara diam-diam, selalu peduli dengan apa yang kamu lakukan. Jika situasi sudah seperti ini, besar kemungkinan, kamu menjadi spesial di matanya. Dia mungkin mencintaimu, tetapi cintanya terhalang oleh sikapnya yang coik. Yang kedua, pura-pura tidak peduli, tapi selalu tahu. Meskipun terkesan acur, wanita yang diam-diam mencintaimu, cenderung mengetahui banyak hal tentangmu. Seperti cara kamu menyeduh kopi, kapan kamu nonton TV, atau sekedar bersantai di teras rumah. Dia mungkin tidak akan menunjukkannya secara langsung. Tetapi ini adalah bukti bahwa dia memperhatikanmu dan sangat peduli padamu. Yang ketiga, kaki dan tubuhnya mengarah kepadamu. Meski memiliki sikap yang col, kamu tetap bisa mengetahui perasaan wanita melalui bahasa tubuhnya. Ketika kalian berada di satu ruangan, dan tanpa sadar kamu melihat kaki atau posisi duduknya mengarah kepadamu. Menurut psikologi, ini adalah sinyal tidak sadar bahwa dia tertarik padamu meskipun terlihat coik. Berbicara soal bahasa tubuh, tahukah kamu, sebenarnya kita bisa mengetahui perasaan seseorang melalui bahasa tubuh. Hanya dalam waktu kurang dari 5 detik, kita bisa mengetahuinya. Apakah kalian penasaran bagaimana cara mengetahuinya? Silahkan tonton video ini sampai habis. Yang keempat, menyentuh rambut atau wajahnya saat di dekatmu. Mungkin dia terlihat tidak peduling atau cuek jika berada di dekatmu. Ada tanda-tanda dari bahasa tubuhnya yang bisa kamu amati saat dia berada dalam ruangan yang sama. Coba perhatikan arah tubuh dan kakinya. Tanpa disadari, tubuhnya akan mengarah ke tempat kamu berada, meskipun pandangannya tidak. Hal ini terjadi karena secara tidak sadar, tubuh kita cenderung mengarah ke sesuatu yang menarik perhatian kita. Jadi, meskipun dia tidak pernah berkata mencintaimu, tetapi posisi tubuhnya bisa jadi memberitahu lebih banyak. Misalnya, jika kaki mengarah kepadamu, ini adalah tanda kuat bahwa kamu adalah pusat perhatiannya. Yang kelima, cepat dalam merespon pesan namun cuek saat bertemu. Hal lainnya yang menunjukkan wanita suka padamu yaitu cepat merespon pesan namun cuek ketika bertemu. Ketika mengirim pesan, mungkin dia sering menggunakan emoji atau membalas dengan kalimat panjang. Di beberapa kasus, mungkin juga terjadi sebaliknya. Dia akan membalas pesan dengan kata-kata seadanya. Atau bahkan singkat, ini dikarenakan karena dia ingin tetap terhubung denganmu, tetapi tidak ingin terlihat terlalu metrolok atau antusias. Yang keenam, memancing emosi atau cemburu. Mungkin poin yang satu ini, belum banyak yang tahu, dan mungkin kamu juga tidak menyadarinya. Terkadang ketika wanita mencintainmu, dia akan berusaha menunjukkan seolah-olah tertarik pada seseorang. Tetapi, ini bukan karena dia tidak menyukaimu. Justru dia ingin tahu apakah kamu cemburu atau tidak. Dia hanya ingin memastikan bahwa dirinya spesial di hatimu. Jika kamu menunjukkan tanda-tanda cemburu, meskipun sedikit, dia akan merasa senang karena berarti kamu peduli. Jadi, meski dia terlihat biasa saja ketika membahas orang lain, sebenarnya dia berharap kamu menunjukkan ketertarikan atau reaksi yang menunjukkan bahwa kamu tidak ingin kehilangannya. Yang ketujuh, ingat detail-detail kecil tentangmu. Meskipun dia terlihat kuek atau tidak peduli, tetapi dia selalu ingat hal-hal kecil tentangmu. Misalnya, kapan kamu ulang tahun, apa makanan kesukaanmu, atau bahkan bagaimana caramu berbicara. Jadi, jika kamu menemukan wanita seperti ini, maksudnya terlihat kuek, namun mengetahui banyak tentangmu. Artinya kueknya itu adalah manipulasi untuk menutupi perasaannya. Yang kedelapan, mendadak menjadi pendengar yang baik. Ketika kamu menceritakan masalah atau kebahagiaanmu, dia mungkin akan mendengarkan dengan serius. Meskipun biasanya dia tidak begitu peduli dengan percakapan orang lain, dia mungkin tidak memberi banyak komentar, tetapi dia menyimat dan menghargai ceritamu. Sedangkan menurut psikologi, sikap antusias ini merupakan cerminan dari ketertarikan. Yang kesembilan, sering menyebut namamu. Ini mungkin terdengar sepel, tetapi saat dia sering menyebut namamu dalam percakapan. Ini menjadi tanda kalau kamu selalu berada di hati dan pikirannya. Ini juga adalah cara untuk menunjukkan bahwa dia ingin lebih dekat denganmu. Yang kesepuluh, menawarkan bantuan yang tidak terduga. Dia mungkin terkesan cuop, tetapi di saat kamu membutuhkan bantuan, dia tiba-tiba muncul. Dan menawarkan diri untuk membantu, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Ini adalah tanda bahwa dia peduli padamu dan ingin berada di sisimu ketika kamu membutuhkannya. Jadi, meskipun seorang wanita terkesan cuot, bukan berarti dia tidak punya perasaan terhadapmu. Coba kamu perhatikan, apakah dia melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti dalam pembahasan kita kali ini. Jika iya, mungkin kamu adalah orang yang sangat spesial di hatinya. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga isi dari video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol suka, tinggalkan komen, dan bagikan ke temanmu. Agar semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dan hikmah dari video-video ini. Untuk bisa menonton lebih banyak video seperti ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Agar kalian menjadi orang pertama yang mendapat pemberitahuan jika kami mengupload video seperti ini. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.